Hai guys ketemu lagi di POPI PONSER PINTER CHANNEL kali ini saya hanya memberikan informasi singkat gitu ya bagi teman-teman yang HPnya hilang gitu dan data WhatsAppnya itu masih terbuka gitu ya maksudnya WhatsApp kalian itu masih aktif di handphone yang hilang tersebut gitu ya jadi kenapa saya membuat tutorial ini karena jika HP kalian hilang kemudian WhatsApp kalian itu masih aktif takutnya WhatsApp kalian itu disalahgunakan oleh orang yang mencuri HP kalian tersebut gitu ya bisa saja menggunakan mereka menggunakan WhatsApp kalian itu sebagai untuk menyebarkan berita hoax atau mungkin penipuan gitu ya bisa jadi seperti itu jadi kalian harap berhati-hati tentang hal ini gitu ya jadi apalagi mereka tersebut mengatlas namakan kita gitu ya menggunakan WhatsApp kita pula gitu ya menyebarkan berita hoax atau mungkin membuat penipuan di WhatsApp jadi langkah saya ini sangat bermanfaat bagi kalian yang kehilangan HP dan WhatsApp kalian itu atau tidak ingin WhatsApp kalian itu disalahgunakan oleh orang yang mencuri HP kalian gitu ya oke bagaimana caranya pertama kalinya kalian gunakan kartu SIM baru dengan nomor yang sama gitu ya untuk mengaktifkan lagi akun WhatsApp di ponsel HP kalian hilang tersebut gitu ya karena WhatsApp hanya dapat dibuka oleh nomor kalian yang hilang juga gitu ya dan setelah itu ya kalian datang ke gerai operator kalian gitu ya operator masing-masing gitu misalkan XL atau telekomsel gitu ya kemudian minta dibuatkan kartu SIM baru dengan nomor yang sama gitu ya dan kemudian kartu nomor lama gitu kalian minta untuk di blokir gitu ya agar WhatsApp kalian itu aman gitu ya oke semoga informasi ini bermanfaat begitulah cara untuk mengembalikan akun kalian atau akun WhatsApp kalian saat ponsel kalian itu hilang atau dicuri orang gitu ya semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini bagi kalian yang ingin mendapatkan notifikasi video terbaru saya silahkan klik lonceng saja jika ada salah kata saya mohon maaf dan sampai jumpa di video-video saya lainnya bye-bye